Seperti yang terpantau di lokasi Pasar Beduk, kawasan Pasar Bawah, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Meski sebagian toko dan tempat usaha tutup pada hari pertama puasa, namun pada sore harinya masyarakat menyesaki area Pasar Beduk ini. Warga memburu menu berbuka puasa seperti lauk pauk, aneka kue, hingga minuman segar. Pasar Beduk ini diisi 48 lapak makanan dan 15 lapak pakaian. Menurut panitia penyelenggara, lapak yang disiapkan sangat diminati bahkan sampai terjadi rebutan lapak. Antusias penjualan di Pasar Beduk ini karena setiap penjual hanya dikenakan biaya 300 ribu rupiah per lapak untuk selama bulan puasa. Lurah Pasar, Junaidi mengatakan saat ini masih berdatangan para pedagang yang ingin mendaftar untuk berjualan di Pasar Beduk tersebut. Karena lapak yang ada saat ini sudah terisi, maka panitia akan melakukan penambahan lapak baru untuk jualan pedagang. Tadi yang sudah dikognit sekitar 10 masih ada, tapi tidak untuk mungkin ada penambahan lagi. Jadi kita kondisikan untuk depannya. Sekarang ini kan yang jelaskan, yang ngedokkan, yang terdaftar di kita kan 48. Tapi yang di luar itu sudah ada yang daftar. Mungkin dari sepi tempatnya nanti lagi kita atur kembali. Rencana juga kalau ada penambahan baru yang saya bilang tadi, kita tambahkan lagi. Kalau bisa tenta itu kita geser ke depannya. Surya Abadi, Jambi TV